Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memberikan klarifikasi soal keberhasilan Vietnam Clean Sheet di Piala AFF 2022 hanya faktor keberuntungan. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Vietnam dalam leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam jadwal semifinal Piala AFF 2022 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023. Sebelum pertandingan semifinal, Shin Taeyong sempat membicarakan soal keberhasilan Vietnam melakukan Clean Sheet. Vietnam memang belum pernah kebobolan saat mentas di babak penyisihan grup Piala AFF 2022. Secara keseluruhan, Vietnam mampu mencetak 9 gol tanpa kejebolan di fase grup Piala AFF 2022. Shin Taeyong sempat mengomentari Vietnam Mirbobol di Piala AFF 2022. Ia mengatakan bahwa keberhasilan The Golden Star tak terlalu spesial karena lawan yang ditemui lemah. Ada pun lawan-lawan Vietnam di babak penyisihan grup adalah Laos, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Menurut saya itu karena lawan Vietnam lemah. Jadi mereka tidak bisa cetak gol, kata Shin Taeyong, Rabu, 4 Januari 2023. Jadi memang tergantung situasi. Beda-beda pandangannya, Indu juru taktik asal Korea Selatan itu. Shin Taeyong pun memberikan klarifikasi mengenai ucapan itu. Ia menjelaskan bahwa Vietnam sejatinya adalah tim yang bagus, khususnya dalam masalah pertahanan. Tim Vietnam baik dalam organisasi dan pertahanan, kata Shin Taeyong dalam sesi konferensi pers di Stadion GBK pada Kamis, 5 Januari 2023, siang waktu Indonesia Barat. Namun sekarang 4 besar ya ada Indonesia Vietnam. Thailand dan Malaysia, tambah pelatih berusia 52 tahun. Paling 1-2 gol aja akan ada selisih gol untuk siapa yang menang dan siapa yang kalah, ucapnya. Oleh karena itu, Shin Taeyong menyarankan agar Vietnam dapat mempersiapkan diri dengan baik di semifinal Piala AFF 2022. Vietnam pun harus mempersiapkannya dengan baik karena bukan lagi penyisihan grup ungkap pelatih asal Korea tersebut saat mengakhiri konferensi pers. Terima kasih telah menonton!